Nih teman-teman, ini lebih keren lagi nih, Dynamic Island Android, cakep aplikasinya, free, mantap ini Nah kita coba klik disini, ini sedang memutarkan musik ya, di Spotify bisa kita klik, ini seperti Grumpy UI Kemudian kalau misalkan ada pesan dia akan muncul nih, titik seperti ini, ini mirip banget seperti iPhone 14 Pro teman-teman ya Kalau kita coba klik pesannya kebuka seperti ini, wuh mantap teman-teman Kemudian kalau misalkan kita coba charging juga, ini ada notifikasinya teman-teman Nah, ting, tuh kan, kalau kita coba klik, nah baterai, seperti itu Kemudian, menariknya kalau misalkan kita coba landscape, dia ini gak ngebug, gak error, kita coba ya Landscape, tuh, dia bisa ke tengah seperti ini, mantap sekali ya Oke, di video kali ini disini saya akan share lagi nih ya teman-teman terkait aplikasi Dynamic Island Ini mantap parah, keren teman-teman seperti teman-teman lihat di cuplikan awal Heh, mantap ini yang terbaik kalau menurut saya ya Nah, kita disini sudah coba beberapa aplikasi Dynamic Island teman-teman ya Nah, contoh disini kita menggunakan aplikasi MTZ Tester ini untuk menggunakan tema Grumpy UI Tetapi tema Grumpy UI ini gak permanen, sayang sekali ya dan itu permanen hanya di MIUI Room Cina sana Kemudian, ada nih yang Dynamic Island yang ini nih Nah, Dynamic Island yang ini, ini bagus sih teman-teman seperti ini Cuman ya, ini cuma gini-gini aja, dia gak bakalan munculin notifikasi dan lain sebagainya Apalagi kalau misalkan kita coba Landscape, ini akan muncul not seperti ini teman-teman Sebentar, kita coba masuk ke Google Ya, kita coba miringkan Nah, dia malah ada titik hitam di bawah sini ketika kita coba Landscape Ini parah, ini gak recommended ya Ini pas awal-awal tuh Nah, ini yang terbaru ya, kita akan share disini Oke, ini kita matiin dulu ya, ini gak perlu Nah, kemudian ada lagi nih yang gambar si, ini anak ayam nih Kita coba klik, ini untuk notifikasi aja Contoh animasinya seperti ini Ini charging Tapi ini kalau mau diaktifin juga gak masalah sih, keren juga gitu kan Animasi yang ini juga headset bagus nih Ini bisa dikombinasikan, ini bisa kita pakai teman-teman Nanti kita coba tes ya Nah, selanjutnya Disini ada nih yang terbaru kemarin saya baru rilis videonya ya Nah, teman-teman bisa dicek, bisa disimak Nah, ini aplikasinya, agak lama aplikasinya Nah, ini notifikasinya hanya seperti ini aja Ini bagus sih, bagus teman-teman Cuman bedanya dia gak bisa muncul seperti kayak melayang gitu kan Nah, seperti yang tadi tuh Kalau kita klik tuh muncul kan pesan Ini enggak teman-teman Ini permanenka musik juga Cuma notifikasi seperti ini aja Dia gak bisa kita klik Gak bisa kita buka Kemudian notifikasi juga sama Ini gak bisa Kemudian pesan juga sama Dia gak bisa kita klik Cuma garis seperti ini aja Gitu ya teman-teman ya Nah, kemudian juga Kalau misalkan kita coba landscape Untuk aplikasi yang ini Kita coba aktifin Seperti ini ya Nah, kalau kita coba landscape Teman-teman ya Kita coba tes aja disini Dia akan seperti ini Tuh, dia gak simetris Dia adanya disini teman-teman Enggak di tengah-tengah kan Nah, ini salah satu memang kekurangannya disini Kalau misalkan landscape Gitu ya teman-teman ya Nah, itu Itu yang kemarin kita bahas nih Yang terbaru aplikasinya ya Oke, nah Kalau gak salah aplikasinya Vientian ya Smart Island Nah, yang ini nih ya Yang tulisan Cina ini Oke Nah, selanjutnya disini Saya akan share Ini aplikasi Mantep banget Ini ada di Playstore Teman-teman bisa di cek aja langsung ya Kita coba praktekan disini Dari nol Kita coba install Teman-teman ya Oke Nah, ini masuk ke Playstore Teman-teman kesini Kemudian masuk kesini Nah, cari Dynamic Spot Dynamic Spot Ini keren banget asli Klik Nah, kemudian ini aplikasi yang paling atas Kita klik aja Kemudian kita install Dan ini masih tahap awal ya Akses awal Dan kemungkinan nanti Kedepannya akan ada update-update Lebih baik lagi Nah, disini kebetulan saya Karena penasaran teman-teman Jadi disini saya sudah beli premium ya Nanti kita bandingkan aja nih Premium dan gratisan tuh Seperti apa ya Nah, disini teman-teman Langsung aja buka aplikasinya Dan disini seperti biasa Kita diharuskan Mengaktifkan izin-izinnya teman-teman Nah, disini Langsung aja kita next ya Kita next Nah, kemudian disini teman-teman Harus mengaktifkan izin-izinnya yang ini Yang pertama disini Pilih aplikasinya Pilih aplikasinya Dynamic Spotnya teman-teman Nah, ini ya Pilih aplikasinya Dynamic Spot Kemudian kita klik Kita back Sampai tulisan checklist Kemudian notification access Nah, ini kita klik juga Nah, kemudian cari nih Dynamic Spot Ini seperti biasa Akan ada notifikasi ya Seperti ini Danger katanya Seperti itu ya Nggak masalah sih Ini jadi si aplikasinya Hanya membaca Pesan aja gitu Dan lain sebagainya Tapi kalau sekali lagi Kalau takut Nggak yakin gitu kan Nggak usah pasang gini-ginian lah ya Oke, langsung aja Disini kita pilih Kemudian oke Sampai dia nanti Di checklist lagi ya teman-teman Nah, sampai seperti ini Kemudian draw on screen Ini juga kita harus klik Kita aktifkan Ya Biar nanti muncul tuh Bisa muncul di notifikasi di atas Oke Nah, selanjutnya disini teman-teman Ke aplikasi yang di download Kemudian ke dynamic Sorry Kemudian ke dynamic spot Nah, ini kita coba aktifkan seperti ini Ini seperti biasa Ada juga danger ya Ada pemberitahuan Seperti ini Aksesibilitas Ya Karena ini untuk control Nanti seperti notifikasi Dan lain sebagainya teman-teman ya Nah, kalau udah Kita oke aja Seperti ini Sampai ke semuanya di checklist ya Nah, semuanya di checklist Seperti itu Kemudian kita done Nah, disini Kita akan masuk ke dalam aplikasi Awal ya Dynamic spot pro Nah, disini saya sudah beli yang pro Teman-teman ya Ini harganya 19 ribu Nanti kita cobalah Bandingin sama yang belum Dibayar Ataupun yang belum dibeli ya Teman-teman untuk aplikasinya Nah, oke Jadi Disini saya akan non-aktifin dulu nih Tadi kita pakai yang ini ya Yang Pintin Smart Island Kita coba ini Bersihkan dulu aja Clear data Ini clear data ya Seperti ini Biar nanti gak muncul Seperti itu teman-teman ya Oke Nah, disini Kita coba masuk ke dalam Aplikasi dynamic spotnya Teman-teman ya Kita klik Kita bandingin dengan Aplikasi yang Belum pro Nah, ini saya ada di Saya install di Asus Zenfone Macro M1 Teman-teman ya Nah, kita coba lihat disini Teman-teman Oke, kita masuk dulu Nah, disini saya sudah install Aplikasinya Sebentar nih Dynamic spot Nah, jadi Seperti ini Ya Kalau misalkan ingin teman-teman Pool Fiturnya Teman-teman harus beli ya Murah kok teman-teman Cuma 19 ribu Itu kalau misalkan Dengan line admin Biaya admin Jadi 21 ribu Teman-teman biayanya Murah lah ya Ini untuk mendukung Si aplikasinya nih Boleh Disini saya gak di endorse Ini Murni saya beli Teman-teman Seperti itu ya Nah, oke Kita coba lihat disini ya Teman-teman Masuk ke pop up setting Nah, kita masuk dulu Ke pop up setting nih Nah, ini ya Kita coba settingannya Kita masuk Nah, disini ada yang Logo-logo gambar coffee nih Ini harus kita beli Teman-teman tuh Harganya 19 ribu Lah, murah ini teman-teman ya Tinggal beli aja gitu kan Kalau misalkan teman-teman Penasaran dengan aplikasinya Dengan fiturnya Nah, kalau kita coba lihat Disini sudah yang pro ya Punya saya sudah yang pro ya Teman-teman nih ya Kalau kita coba klik Semuanya fiturnya Terbuka Tuh, beda kan Dengan yang ini Ini masih ada gambar logo coffee Ini udah kebuka semua Nah, kalau misalkan Teman-teman pakai yang gratisan Nah, teman-teman seperti ini ya Ini Nanti teman-teman langsung aja Ini allow to pop up Jadi ini izinkan teman-teman ya Ini izinkan Seperti ini Nah, kemudian disini juga ada Ya, yang ini nih When touch outside Jadi, kalau misalkan nanti ada notifikasi Dia akan langsung hilang itu Dalam waktu 4 detik disini ya Nah, ini ya Dalam waktu 4 detik kelihatan ya Ini kita aktifin aja Biar nanti otomatis Kalau kita klik Lupa Dia akan langsung menutup sendiri Teman-teman Seperti itu Nah, kemudian disini ada dimension Nah, dimension ini Teman-teman di klik aja Oke, seperti ini Nah, ini akan ada muncul di atas tuh Ya, ini sudah langsung di tengah-tengah ya Sudah langsung ada nih teman-teman Nah, ini nih Ada di tengah-tengah tuh Ya, tinggal diatur-atur aja sih Kalau misalkan teman-teman disini Misalkan Ya, gini Misalkan terlalu lebar Terlalu panjang kan Bisa diatur Jadi, sesuai dengan Kebutuhan aja teman-teman disini Jadi, disesuaikan ya Nah, ini terlalu kecil kayaknya Kita coba gedein dikit Nah, ini terlalu bawah Nah, seperti ini Cukup mungkin Ini apa nih Ini coba gedein Oke Ini size-nya ya Nah, size-nya misalkan seperti ini Cukup lah Ini di tengah-tengah udah kelihatan Nah, ini karena memang gak full ya Si layarnya jadi Seperti ini Ini contoh aja ya Di HP yang teman-teman install Yang masih belum berbayar Atau gratisan teman-teman Ini back Nah, kemudian disini Ini teman-teman Ya, disini ada Yang lainnya ya Fiturnya ini Sudah kita aktifkan Ini fitur gratis Seperti ini Kemudian kita back Nah, ini ada notifikasi Nah, notifikasi ini Teman-teman pilih ya Aplikasi yang ingin dimunculkan Seperti itu Contoh kalau misalkan Ada aplikasi musik Pake aplikasi musik Misalkan gitu kan Nah, ataupun pesan Misalkan Whatsapp Ataupun telegram Nah, teman-teman harus pilih ya Contoh disini Misalkan berita Seperti ini ya Nah, itu dipilih Kemudian teman-teman Disini Ada juga nih Ini baterai Nah, kalau baterai Disini teman-teman harus Nah, kalau ini Ya, fitur Full is charging Ini harus beli ya Jadi, bisa teman-teman Yang charging aja Seperti ini Nanti kita coba lihat ya Efeknya seperti apa Nah, kemudian juga Disini ada screen off Ini kita aktifin aja Gak apa-apa ya Nah, ini ada Block system group pop up Ini biasanya Kalau misalkan Enggak kita aktifin Ataupun Enggak kita setting Aplikasinya Ini akan muncul double Teman-teman notifikasinya Jadi Kalau misalkan Dengan membeli Ini kita klik Ini akan langsung otomatis Semua aplikasi sistem Akan tertutup Jadi, hanya menggunakan Notifikasi dari Dynamic Spot ini aja Teman-teman Seperti itu ya Ini keren Pokoknya aplikasinya Keren banget Kalau udah Ini kita back Nah, kalau udah Kita setting Yang tadi di pop up Setting dan juga Notifikasi Ini baru kita pilih Yang ini nih Nah, klik ini ya Ini klik Nah, nanti akan langsung Muncul notifikasi di atas Ataupun langsung ada Dynamicnya Seperti itu ya Tuh, kan Muncul Dynamicnya Nah, disini Untuk di Asus Zenfone Mark Pro M1 Kita akan coba Test charging aja ya Kita coba Test charging Bagaimana notifikasinya Nah, disini kita coba ya Ini charging nih Kita coba Masukkan Nah, ada tuh Notifikasi charging Kita klik Oh, ini langsung Kesini teman-teman Nah, ini Yang beda nih ya Nah, kalau misalkan Yang gratis Jadi langsung Masuk ke aplikasinya Karena ada pengaturannya Disini yang tadi Fitur Pro nya Makanya gak apa-apa lah Beli aja ya Nah, kalau notifikasi Seperti biasanya Ada disini ya Muncul Charging Seperti itu teman-teman ya Nah, sekarang disini Kita akan coba lihat Yang versi Pro nya ya Yang versi yang sudah Saya beli tuh Kita coba ya Disini lihat Nah, disini yang versi Pro nya ya Di Poco X3 Pro nih Yang betul Pro dan Pro Wah, mantap ya Nah, disini sudah Saya beli aplikasinya Teman-teman ya Bisa dilihat disini Untuk notifikasinya Disini saya pakai Aplikasi ini aja ya Telegram ya Mana nih Telegram nih Cari dulu ya Karena disini saya Instalnya Telegram ya Oke, ini benar-benar Full tutorial Jadi teman-teman bisa disimak Telegram Nah, ini kita aktifin Ini contoh ya Seperti ini Ya Kemudian kita back Nah, kalau kita coba klik lagi Sudah ada paling atas tuh Telegram Ataupun WhatsApp dan lain sebagainya ya Ini sudah Kemudian untuk baterai Nah, disini untuk baterai Kita bisa pakai semuanya ya Karena kita tadi beli teman-teman Jadi Kelihatan tuh Ya, ini back Nah, kemudian Untuk di settingan yang lainnya Screen off Nah, ini tadi yang saya katakan Ini kita di klik aja Biar nanti notifikasi Langsung masuk ke sini Gitu kan Nah, selanjutnya Disini untuk di bagian Pop up setting Teman-teman bisa lihat aja Kita coba lihat disini Dimensinya Ini udah cukup pas ya Teman-teman Seperti ini udah cukup pas Tuh, notifikasinya seperti ini Cukup lah ya Gak terlalu lebar Gak terlalu panjang gitu Nah, ini udah Nah, selanjutnya disini Ada allow to pop up Nah, ini kita izinkan Ada show on lock screen Oh, iya nih teman-teman Show on lock screen Jadi Kalau misalkan Yang tadi Disini tuh Gak bisa teman-teman ya Gak bisa digunakan Di lock screen Karena ya itu dia tadi ya Gratis teman-teman ya Nah, kita coba lihat nih Dynamic spot ya Nah, ke pop up setting Tuh, yang show lock screennya Gak bisa nih Masih ke kunci ya Nah, ini udah bisa nih Nanti-nanti di lock screen juga Masih kebuka Ada notifikasinya teman-teman Nah, kemudian disini Ada sweep to clear Ini klik aja Nanti kalau misalkan ada notifikasi Tinggal digeser aja gitu ya Nah, ini single tap nih Open langsung ke aplikasi Karena tadi disini Kita gak bisa ya Ini fiturnya terkunci tuh Single tap Jadi disini kita pilih Oke, ini expander Collapse pop up Nah, ini juga sama Udah pilih yang ini Gitu Kemudian ini kita aktifin Nah Udah ya Settingannya seperti ini Kita back Nah, kemudian disini Kita langsung aktifin aja Nah, tuh Kan langsung ada Muncul notifikasi Nah, bedanya seperti itu Teman-teman Kalau misalkan kita coba Klik ya ini ya Pesan Tuh Muncul seperti ini Kalau tadi Gak kita aktifin Akan langsung masuk Kedalam aplikasinya Nah, yang ini nih teman-teman ya Biar jelas nih Nah, yang single tap ini Kalau misalkan kita gak aktifin Dia akan langsung muncul Ke aplikasinya Kalau kita aktifin Akan jadinya seperti ini Notifikasinya Nah, gini ya Gitu teman-teman Kemudian kita coba lihat charging ya Kita coba lihat chargingnya disini Klik Nah, muncul notifikasi Kita coba klik Dia akan muncul seperti ini Baterai Gitu kan Kemudian musik Nah, ini yang menarik nih Musik juga bisa Teman-teman disini Tadi saya lupa Untuk aplikasi notifikasinya Disini harus dimasukkan ya Kayak Spotify Ataupun aplikasi musiknya Nah, contoh disini ya Kita coba Masukkan aplikasi tadi Gak harus Spotify Ternyata Bisa dengan menggunakan Aplikasi musik ya Oke, mana nih Musik nih Aduh, banyak banget aplikasinya teman-teman Nah, aplikasi musik kita aktifin Ya, biar nanti muncul di notifikasi Oke, disini kita aktifin lagi Nah, oke Sekarang disini kita coba Aplikasi musik kita putar Nah, sekarang bisa teman-teman ya Nih Ada musik ya Nah, kita klik Tuh Sip ya Bisa Jadi, jangan lupa Biar nanti notifikasinya muncul disini Itu teman-teman harus setting di notifikasi sini Nah, aplikasinya pilih disini ya Mau pakai Spotify Ataupun mau pakai apa Gitu kan Jadi, jangan semua Gitu Yang mau dimunculin aja Di notifikasi itu Teman-teman pilih aja disini ya Nah, kayak tadi nih Spotify lah Kita coba masukin aja deh Nah, Spotify kita masukin Ya Kemudian kita coba Keluarkan aplikasi musik ini Kita stop Kita keluarkan ya Nah, kemudian disini Kita coba yang Spotify Apply Nah, sekarang otomatis Menggunakan Spotify teman-teman Seperti itu Ini keren banget ya Asli ini lebih keren daripada Yang sebelumnya nih Daripada aplikasi yang lain ini Ya Lebih baik menggunakan aplikasi Dynamic Spot ini teman-teman Kita masukin ya Nah, Dynamic Spot ini keren Seperti itu ya Nah, ke lock screen Kita coba lihat lock screen Tuh Di lock screen juga ada muncul ya Ini juga sama Di lock screen juga muncul teman-teman Mau pesan WhatsAppnya Ataupun pesan Telegram Tuh, kita bisa lihat disini Nah, bisa kita buat seperti ini ya Ini cakep banget Ini asli Ini aplikasi Keren ini teman-teman Gitu ya Nah, ya Sip teman-teman ya Seperti itu mungkin Untuk aplikasi Dynamic Spot Karena ada juga yang request Bang, review aplikasi Dynamic Spot Katanya Seperti itu ya Dan ini Aplikasi yang menurut saya Paling keren nih Musik bisa Ini bisa Idih, keren Sip ya Oke, itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Dan ini video terpanjang Terkait Dynamic Island ya Seperti itu teman-teman Simak aja dari awal Sampai akhir Biar jelas ya Oke Terima kasih sudah menyimak Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap Terima kasih sudah menonton